Kekejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncarkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa dia membuat segala sesuatu indah pada waktu ini. Tuhan mau kita belajar percaya. Belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021 saya yakin akan menjadi tahun percepatan. Dimana doa-doa kita akan dijawab dua kali lipat dari sebelumnya. Mujijat akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir dua kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Dan juga berkat-berkat akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Bumi-inteng-unteng-unteng. Mujijat akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Lalu, berkat-berkat akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Shalom Siapa disini yang diberkati Coba tolong angkat tangan Kepada yang angkat tangan Saya minta hari Jumat yang akan datang Bawa satu orang Kalau tidak didenda Tidak 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 didenda Mau bawa jiwa-jiwa Supaya sudah menjadi saluran berkat Walaupun setara tidak khutbah Tapi setara menjadi saluran berkat Buat orang yang membutuhkan Amen Mari kita membuka Kitab Yerimia fasal yang ke 36 Satu fasal yang perlu dengan kekuasa Coba tolong dibaca Mulai ayat 1 Pembakanan kita perlu buat Pembakanan kita perlu buat Yerimia oleh Raja Yuyakim Dalam tahun yang keempat Pemerintahan Yuyakim bin Yosia Raja Yehuda Datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yerimia Bunyinya Ambillah kitab gulungan Dan tulislah di dalamnya segala perkataan Yang telah kufirmankan kepadamu Segala perkataan yang telah kufirmankan Kepada Yerimia Kata Tuhan Itu sekarang harus ditulis Di dalam kitab gulungan Supaya bisa dibaca Ulang berulang Karena memang itu tujuannya Kita tidak bisa ingat terus Apa kata firman Tuhan Kalau kita tidak Ulang-ulang membaca Amen Sama disini yang berulang-ulang membaca tiap hari Sekalipun mungkin 2-3 ayat saja Siapa? Angkat tangan Wah Tidak ada Angkat tangan Yang baca alkitab Angkat tangan tiap hari Ya puji Tuhan Tuliskanlah Supaya bisa dibaca Ya terus Mengenai Israel Yehuda Dan segala bangsa Dari sejak aku berfirman Dari sejak aku berbicara kepadamu Ya ini dari zaman Josiah Sampai waktu ini Ya Tulislah Supaya firman Tuhan itu Bisa dibaca ulang-berulang Dan dimamah biak Setelah kalau di dalam kitab ulangan Ada binatang haram Buat Israel Ada binatang yang halal Yang bisa dimakan Antara lain yang halal ini adalah binatang yang mama-mama biak Sapi contohnya Makan rumput Setelah itu Dia Duduk atau tidur Setengah tidur Tapi tidak makan rumput lagi Tapi rahangnya terus goyang-goyang Apa yang dimakan itu Pasir Bukan Ya rumput tadi yang sudah dimasukkan di dalam Makhnya Perutnya Dia keluarkan lagi Terus dia mama-mama biak Dia hancurkan Sedemikian rupa Sehingga kita bisa minum susunya Air susunya yang enak Karena dia mama-mama biak Semua binatang yang mama-mama biak Itu halal Yang tidak mama-mama biak Empat kaki Tidak mama-mama biak Itu haram Nah Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang halal Maka kita perlu memiliki Roh mama-mama biak Secara rohani Artinya mama-mama biak itu ada Bukan pada hari Minggu Kita dengan firman Tuhan disini Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu Kita mama-mama biak Betul? Ada orang yang suka memutar kaset Pendeta-pendeta terkenal Dari Belanda Dari mana saja Oke itu bagus Tidak apa-apa Tapi mama-mama biak Tidak Habis dengar Lupa Ditanya bagaimana isinya Tidak tahu Kenapa? Karena tidak memama biak Bisa nangkap sampai disini Saya mau jadi memama biak Angkat tangan Siapa yang mau jadi seperti binatang memama biak Angkat tangan Saya angkat tangan dua-dua Kalah sama saya Ya biar umpah lo sakit-sakit Masih hati saya berkobar-kobar Untuk menyampaikan firman Tuhan Jadi kalau saya yang sakit Pasti tidak mau absen Apalagi saudara-saudara yang sehat ini Tuntutannya dua kali lipat Dan aku takut di akal begitu Saya tidak mau masuk syurga Tidak mau masuk syurga Kasihkan orang lain tempatnya Ya Perlu kita memama biak Sudah berapa lama kita dengan firman Kapan kita mulai memama biak Nah ini penting sekali Tiap pagi Bangun tidur Berdoa Dan kemudian memama biak Membaca lagi Ayat-ayat firman Tuhan Yang disampaikan oleh Hamad Tuhan Dan sebagainya Tulislah Tidak sia-sia itu ditulis Bukan cuma ditulis Dan tidak dibaca Bahkan bukan cuma membaca Tetapi direnungkan Yosua 1 Dan diperkatakan firman Tuhan Itu keindah Tuhan Direnungkan Dan diperkatakan Kitab Torah Itu artinya memama biak Mengerti? Oke Sekarang ayat 2 sudah selesai Disini dikatakan Israel Kepadamu mengenai Israel Yehuda Dan segala bangsa Israel dan Yehuda Itu alahnya siapa? Juruslamannya siapa? Kristus Allah Segala bangsa Oh ini alah Bukan alahnya segala bangsa lain Tidak Segala bangsa ini juga alahnya satu Siapa dia? Bapak surga Dan Yesus di dalam putra alah yang tunggal Jadi alah itu Bukan cuma menciptakan Israel dan Yehuda Tapi juga menciptakan segala bangsa Hanya segala bangsa ini Sudah ditutup Diputakan mata rohani Sehingga mereka mulai menyembah ini Menyembah itu dan sebagainya Mereka tidak menyembah Tuhan Yang menyembah Yahweh Yang menyembah Yehova Lebih sibuk Berbata Berdebat tentang Yahwehnya Daripada penyembahannya Ini tipe orang-orang Kristen yang munafik Tidak punya penyembahan Tapi kemana-mana Selalu berdebat tentang Nama Yahweh Tidak boleh sebut nama Yesus Tidak boleh Kristus Tidak boleh Yehova Yahweh Tapi hatinya bengkok Apakah Yahweh mau terima? Tidak mau terima Ya Mungkin Namanya sudah betul Tetapi Tidak pernah dia menyembah dalam suasana damai Perjek cokan Itu tidak benar Jadi kita bersyukur Bahwa Allah kita itu Bukan cuma Allahnya Israel Bukan cuma Allahnya Yehuda Tapi Allah segala Bangsa Siapa segala bangsa itu? Saudara Saudara bukan segala bangsa Bangsa dari mana? Bukan dari Mars Ya Termasuk saudara dan saya Adalah segala bangsa Amen Kalau cuma disebut Tentang Israel dan Yehuda Tuliskan tentang Israel dan Yehuda Berarti hanya Israel dan Yehuda Yang hanya 14-15 juta Itu yang punya Allah yang benar Semua kita yang lain tidak benar Syukur Segala bangsa ini adalah 6 miliar Kalau 1% saja dari segala bangsa ini 6 miliar Percaya Yesus Bertobat Luar biasa Dengan sungguh-sungguh Tuhan pasti akan memberkati Ya Dia pencipta segala bangsa Dia penguasa segala bangsa Dia hakim segala bangsa Puji Tuhan Ayat 3 Mungkin apabila kaum Yehuda Mendengar tentang segala malapetaka Yang aku rancangkan Ya Berhenti dulu disini Hedak mendatangkannya Kepada mereka Mungkin Kata Tuhan Mungkin Ini artinya ada satu harapan Yehuda Berjanjian lama Yehuda Ada satu harapan Tuhan punya harapan Harapan apa? Harapan untuk bertobat Dari bangsa Yahudi Dan Israel Kalau yang kecil ini aja Tidak bertobat Bagaimana segala bangsa? Harapan Tuhan Untuk ditulis Firman-firman itu Supaya mereka Membaca Dan bertobat Dari tingkah laku yang jahat Amen Allah itu kasih adanya Katakan Allah itu kasih adanya Inilah saatnya Allah menghancurkan bangsa Jepang Amen Tidak Kalau amen Berarti dia kejam Inilah saatnya Allah mengasihi Bangsa Jepang Seperti di Aceh dulu Itulah masa saatnya Allah mengasihi Sudara-sudara kita yang di Aceh Tapi ada orang Tanya begini Tapi mengapa Mengasihi Mesti melalui tsunami Nanti saya akan jawab Nanti Jangan Sekarang Kenapa Harus ada Penderitaan Apakah di dalam Penderitaan itu Ada kasih Allah Ya Dalam penderitaan itu Manusia gampang Membuka hati Gampang Melembutkan hatinya Tidak keras hati lagi Dan sebagainya Coba kita baca Ayat 3 terus Aku rancangkan Hendak mendatangkannya Kepada mereka Maka mereka Masing-masing Akan bertobat Dari tingkah langkahnya Yang jahat itu Jadi Tuhan tidak mau Ayat bertobat Dalam kelompok Kelompok ini Kelompok itu Kelompok gereja Pantai Kosta Bertobat Kelompok protestan Kelompok ini Kelompok Masing-masing Walaupun sudah ada Dalam gereja Apa yang paling Bagus Baik Kalau sudah tidak bertobat Orang itu Masing-masing Akan dimasukkan Dalam api neraka Jadi bukan Borongan disini Ya Apa borongan Komplotan Bukan Bukan satu paket Satu masuk surga Semua Pokoknya kalau Kerja Petra Masuk surga semua Saya tidak berani Mengatakan demikian Masing-masing Kembali kepada Tingkah langkahnya Sendiri-sendiri Harus Mempertanggungjawabkan Kepada Tuhan Masing-masing Akan bertobat Dari tingkah langkahnya Yang jahat itu Jadi Pertobatan itu Tidak cuma Sekedar di Angen-angan Ya saya mau Saya mau Tapi tidak pernah Dijalankan Di Angen-angan Selama pertobatan itu Masih ada dalam Angen-angan kita Itu bukan Pertobatan Yang sungguh Pertobatan yang Benar Adalah pertobatan Yang bisa Dilihat Dari tingkah Lakunya Seseorang Dan Tuhan Tidak bisa Ditipu Ya Mari Saya mau Bacakan sekarang Yohanes Fajah 5 Ayat 19 Prinsip Kehidupan Yesus Maka Yesus Menjawab mereka Katanya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Anak Tidak dapat Mengerjakan Sesuatu Dari dirinya Sendiri Ya Anak itu Siapa Yesus Tidak Bisa Mengerjakan Sesuatu Dari dirinya Apa salah Atau betul Tuhan Yesus Ngomong Bagi Yesus Tidak Mengakui Bahwa Dia Tidak Bisa Mengerjakan Sesuatu Dari dirinya Sendiri Kalau begitu Apa Terus Baca Terus Jikalau Tidak Jikalau Tidak Ia melihat Bapak Mengerjakannya Jadi dia Harus melihat Bapak Mengerjakan Lebih dulu Jadi apa Rupanya Apa yang mau Dilakukan oleh Yesus Di atas Muka Bumi Itu Dikerjakan Lebih dulu Oleh Bapak Atau dirancang Lebih bagus Enak Dirancang Dulu Oleh Bapak Di sorga Sebelum Yesus Melakukannya Mengerjakannya Di bumi Bisa Mengerti Maka Yesus Melihat Bapak Merancang Itulah sebabnya Pada waktu Dia diuji Dicoba oleh Iblis Jadikan batu Ini jadi Roti Yesus Tuhan mau Atau tidak Walaupun Tuhan butuh Karena dia lapar 40 hari 40 malam Tidak makan Tidak minum Tapi dia Menolak Untuk jadikan Batu-batu Jadi roti Apa sebabnya Karena dia melihat Bapak Tidak melakukan itu Dia melihat Bapak Tidak Merancang Hal itu Kalau dia melihat Bapak Merancang Sesuatu Maka Anak Akan menjadi Eksekutifnya Yang melaksanakan Perintah Dari Bapak Kemudian anaknya Itulah Yesus Kristus Bisa Suara mengerti Jadi Yesus Prinsip Hidupnya Yesus itu Satu Dengan Bapak Yesus Tidak bisa Dipisahkan Dari Bapak Ada orang Percaya Bapak Tapi tidak Mau percaya Yesus Itu Iman yang Juga Salah Sebab Prinsip Hidupnya Yesus Selalu Bergantung Kepada Bapak Ada Satu Ayat Mengatakan Yesus Berkata Bapak Lebih Besar Dari Aku Ada Orang Hota Yesus Lebih Besar Dari 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 Bapak Kurang Pengetahuannya Keliru Tidak Tidak Membuat Orang Masuk Neraka Sebab itu Bukan Pelajaran Palsu Tapi Kurang Memeriksa Firman Tuhan Jadi Yesus itu Mengakui Bapak Yang Terbesar Setelah itu Baru Yesus Dan Roh Kudus Luar biasa Yohanus 5 Ayat 19 Sudah dibaca Sudah selesai Belum Ya terus Sebab Apa Yang Dikerjakan Bapak Itu Juga Yang Dikerjakan Anak Jadi Antara Bapak Dan Anak Itu Sinkron Ada Kesatuan Tidak Bisa Dianudomba Roh Dianudomba Itu Bukan Roh Kristus Karena Yesus Tidak Bisa Dianudomba Dengan Bapak Disini Dikatakan Sesungguhnya Anak Itulah Yesus Tidak Dapat Mengerjakan Ayat 19 Sesuatu Dari Dirinya Saya Hampir Kaget Dan Hampir Saya Tidak Percaya Yesus Mengakui Ketidak Berdaya Dia Tanpa Bapak Turut Serta Di Dalam Hidup Dia Bisa Mengerti Sesungguhnya Anak Tidak Dapat Mengerjakan Sesuatu Apapun Besar Atau Kecil Dari Dirinya Sendiri Jadi Tanpa Bapak Dia Tidak Tidak Berdaya Bapak Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Apapun Mujijat Apapun Tidak Bisa Sebab Apa Yang Dikerjakan Bapak Itu Juga Yang Dikerjakan Anak Anak Tidak Pernah Menyimpang Dari Pekerjaan Bapak Selalu Dia Lakukan Kerjakan Apa Yang Dikerjakan Lebih Dulu Oleh Bapak Di Sorga Atas Yesus Melaksud Melaksanakan Itu Di Bumi Sinkron Bapak Dan Aku Satu Orang Israel Yang Yehova Aku Kenal Tapi Kamu Ini Siapa Aku Adalah Anak Allah Buta Pemimpin Yahudi Buta Mata Rohani Dan Yesus Tidak Mau Berdebat Dengan Orang Yang Buta Mata Rohani Bercuma Mesti Dibuka Dia Punya Pikiran Hati Semuanya Nah Saya Mau Tunjukkan Ayat 30 Ayat 30 Fasanya Sama Jadi Perhatikan Tadi Ayat 19 Sekarang Saya Bandingkan Dengan Ayat 30 Silahkan Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Lagi sekali Disebut Aku Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Disini Tadi 19 Tidak Dapat Mengerjakan Sesuatu Dari Dirinya Sendiri Disini Lebih Dijelasin Lagi Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Dari Diriku Sendiri Apakah Yesus Ini Bodoh Kenapa Kok Mengakui Begini Kalau Dia Tidak Mengakui Ini Orang Pikir Dia Bisa Hebat Memang Dia Hebat Dia Luar Biasa Karena Dia Hebat Selama Dia Menjadi Satu Dengan Bapak Bisa Mengerti Ketika Dia Diutus Oleh Bapak Dia Selalu Menurut Walaupun Pernah Dia Minta Suha Cangkir Kisah Sara Ini Dilewatkan Bapak Bapak Bilang Jadilah Keenak Bapak Tuhan Tuhan Biarlah Itu Terjadi Untuk Mengenapi Kebenaran Firman Tuhan Rancangan Bapak Yang Sudah Dibuat Di Sorga Terus Aku Menghakimi Aku Menghakimi Sesuai Dengan Apa Yang Aku Dengar Dan Penghakimanku Adil Sebab Aku Tidak Menuruti Kehendakku Sendiri Aku Tidak Menuruti Kehendakku Sendiri Kalau Yesus Sebetulnya Dia Bisa Diberikan Keleluasan Untuk Menuruti Kehendakku Sendiri Sebab Dia Sudah Naik Di Salib Dan Sebagainya Tapi Disini Dia Mengaku Aku Tidak Menuruti Kehendakku Sendiri Bagaimana Dengan Kita Yesus Saja Begitu Luar Biasa Penundukannya Kepada Tuhan Kepada Bapak Apakah Kita Bisa Tidak Melakukan Seperti Ini Kita Bebas Tidak Usah Melakukan Kehendak Bapak Kalau Anak Kristus Harus Melakukan Menuruti Kehendak Bapak Terlebih Kita Semua Anusia Yang Berdosa Bukan Melakukan Menuruti Kehendak Kita Sendiri Tapi Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Kata Firman Tuhan Nah Jadi Saya Melompat Jalan Kesatuan Antara Bapak Dan Anak Tidak Bisa Dibisah Maka Bapak Juga Menghendaki Supaya Kita Dan Dia Bapak Juga Jadi Satu Melalui Firman Tuhan Melalui Roh Kudus Masuk Dalam Kita Dan Berumah Tinggal Di Dalam Hati Kita Dia Punya Rumah Tinggal Tidak Kedung Gerejianya Hati Kita Betul Kita Menjadi Satu Dengan Dia Di Dalam Firman Kita Menjadi Satu Dengan Dia Di Dalam Roh Roh Kita Sama Dengan Roh Kudus Bisa Nanggap Jadi Tuhan Mau Supaya Kita Ada Kesatuan Kalau Kalau Kita Ada Kesatuan Dengan Bapak Kita Pasti Ada Kesatuan Dengan Sesama Dengan Bapak Vertikal Sesama Horizontal Bentuk Apa Salib Kapan Itu Bisa Terjadi Sejak Yesus Disalib Mati Bangkit Sampai Hari Ini Kita Satu Dengan Dia Di dalam Perjaman Suci Nanti Sudah Makan Minum Jangan Makan Minum Seperti Tidak Ada Artinya Tidak Ada Nilai Perlu Nilainya Kita Kembangkan Terus Puji Tuhan Nah Saya Mau Beri Contoh Bagaimana Kita Hidup Satu Dengan Bapak Contohnya Adalah Yuswa Tolong Bukakan Kitab Yuswa Fasal 1 Yuswa Fasal 1 Ayat Yang Ke 6 Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Sebab Engkau Yang Akan Memimpin Bangsa Ini Memiliki Negeri Yang Kau Janjikan Yang Kujanjikan Dengan Bersumpah Kepada Nenek Mu Yang Mereka Untuk Diberikan Kepada Mereka Ayat Yang Ketujuh Hanya Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Dengan Sungguh Sungguh Bertindaklah Hati-hati Sesuai Dengan Seluruh Hukum 1 Bertindaklah Hati-hati Ini Pesan Tuhan Kepada Yuswa Bertindaklah Hati-hati Sesuai Dengan Seluruh Hukum Yang Diberintahkan Kepadamu Jangan Jangan Karena Sudah Punya Karunia Sudah Dipakai Tuhan Kemudian Tidak Berhati-hati Tetap Sampai Akhir Hidup Kita Kita Berhati-hati Seperti Disini Pesan Tuhan Hanya Kuatkan Dan Teguhkanlah Hatimu Dengan Sungguh-sungguh Bertindaklah Hati-hati Sesuai Dengan Apa Ada Sesuai Dengan Apa Bukan Dengan Koran Dan Sesuai Dengan Seluruh Hukum Torat Yang Sekarang Sudah Diperbarui Dikenapi Di dalam Sepuluh Hukum Perjanjian Baru Matis 5 6 7 Yang Kedua Terus Ayat 7B Jangan Menyimpang Ke kanan Atau Ke kiri Jangan Menyimpang Ke kanan Atau Ke kiri Menyimpang Kanan Kiri Apa Kiri Kanan Apa Firman Tuhan Bukan Koran Bukan Buku Tapi Firman Tuhan Jangan Menyimpang Ke kiri Dan Jangan Menyimpang Menyimpang Ke kanan Arama Kasar Kalau ngomong Menyimpan Menyimpang Enak Juga Kedengarannya Nah Hal yang Ketiga Yang dia Mesti Lakukan Saya Coba Baca Faset 1 Ayat 8 Bagaimana Cara Tidak Menyimpang Kiri Kanan Janganlah Engkau Lupa Memperkatakan Kitab Taurat Ini Kita Tidak Menyimpang Ke kiri Dan Ke kanan Dan Kita Akan Berhati-hati Dalam Hidup Ini Kalau Kita Tidak Lupa Mengatakan Kitab Taurat Ini Tetapi Merenungkan Tetapi Merenungkan Siang Dan Malam Bayangkan Siang Dan Malam Jangan Siang Kerja Keras Malam Jadi Kubu-kubu Malam Berarti Malam Kosong Tidak Ada Firman Tuhan Hati Pagi Sampai Sore Hatinya Penuh Penuh Dengan Apa Penuh Dengan Salaris Salaris Apa Penuh Dengan Upah Yang Dipikiri Terus Nanti Bisa Tiga Kali Lipat Ya Dari Lima Juta Jadi Lima Juta Dari Lima Juta Jadi Empat Lima Juta Itu Kalau Siang Merenungkan Terus Itu Malam Tidak Kosong Iblis Masuk Sebab itu Dikatakan Disini Renungkan Ini Siang Dan Malam Dan Bertindak Lah Hati Hati Terus Supaya Engkau Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Segala Yang Tertulis Di Dalamnya Sebab Dengan Demikian Perjalanan Akan Berhasil Dan Engkau Akan Beruntung Beruntung Tidak Cuma Beruntung Habis Beruntung Nanti Beruntung Beruntung Berhasil Kalau Kita Tidak Menyimpang Ke Kiri Dan Ke Kanan Dari Firman Tuhan Kalau Kita Merenungkan Firman Dan Memperkatakan Firman Kita Akan Berhasil Tapi Kalau Tiap Hari Kita Menyimpahi Orang Kita Tidak Akan Berhasil Betul Kita Akan Bisa Berhati-hati Ada Orang Kristian Bila Aduh Sulit Sekali Mau Hati-hati Itu Gimana Sepuluh Sembilan Hati-hati Belum Tentu Sepuluh Lima Hati-hati Lima Tidak Hati-hati Yosua Saja Pemimpin Besar Yang Pantas Satu-satunya Dari 42 Juta Orang Israel Yang Pantas Untuk Mengganti Musa Dia Pernah Gagal Dua Kali Tapi Dia Tidak Terburuk Dia Bangkit Kembali Tidak Bertanya Kepada Tuhan Ini Yang Ketiga Kalau Tidak Berhati-hati Menyimpan Ke kiri Kanan Kenapa Apa Sebabnya Karena Tidak Bertanya Kepada Tuhan Sebelum Mengambil Keputusan Atau Sebelum Melakukan Sesuatu Pekerjaan Nah Tuhan Mau Supaya Kita Ini Bertanya Kepada Dia Supaya Selalu Ada Komunikasi Tiap Hari Tiap Siang Tiap Malam Bukan Komunikasinya Cuma Kalau Di Kereja Sangat Minim Tuhan Haus Akan Persekutuan Dengan Kita Marilah Kita Bertanya Kalau Ada Sesuatu Keputusan Yang Kita Mau Ambil Dan Yang Keempat Ini Akan Membuat Kebergantungan Kita Kepada Tuhan Bisa Nanggap Sebab Tuhan Mau Supaya Kita Hidup Tidak Lepas Dari Dia Aku Berkati Engkau Aku Buat Hasil Berhasil Beruntung Tapi Aku Mau Kau Satu Dengan Aku Bisa Kak Tidak Bisa Bisa Kalau Kita Meruntukkan Firman Tuhan Dan Memperkatakan Firman Tuhan Setiap Pagi Dan Malam Mau Coba Coba Mulai Besok Pagi Jangan Pagi Pagi Jam Setengah Lima Jam Setengah Enam Sudah Keluar Rumah Lihat Apa Tribun Fajar Hampir Saya bilang Jafar Fajar Firman Tuhan Ah Nanti Gampang Nanti 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 Sampai Hari Minggu Juga Lupa Bawa Firman Alkitab Jangan Begitu Hidup Kita Tuhan Mau Kita Bergantung Kepada Dia Apakah Tidak Cengeng Ada Orang Tanya Kalau Sedikit Bertanya Tuhan Pagi Ini Saya Boleh Sikat Gigi Atau Tidak Ya Sikat Atau Gigi Kalau Tidak Ya Dibakan Ulat Itu Hal Yang Gaya Hidup Jangan Dicampur Hari Ini Saya Mau Berdamai Tuhan Engkau Tolong Saya Nah Itu Baik Kembali Keberjalan Yang Benar Keberkantungan Kita Kepada Tuhan Sangat Menentukan Sampai Dimana Keberuntungan Dan Keberhasilan Kita Ya Saya Menyadari Bahwa Tidak Ada Orang 100% Sudah Bergantung Kepada Tuhan 100% Saya Tidak Percaya Tapi Kita Percaya Bahwa Kita Akan Bertumbuh Kesana Bertumbuh Kesana Puji Tuhan Nah Penyebabnya Apa Coba kita Baca Ayat 9 Mengapa Kita Menyimpan Ke Kiri Kanan Tidak Hati-hati Tidak Bertanya Kepada Tuhan Tidak Bergantung Kepada Tuhan Apa Sebabnya Ayat 9 Bukankah Telah Kuperintahkan Kepadamu Kuatkan Dan Teguhkanlah Hatimu Ya Jadi Kalau Israel Tanya Bagaimana Tuhan Saya Mesti Lakukan Apa Bukankah Aku Sudah Memberitahu Kamu Memberi Perintah Kepada Kamu Ya Kalau Saya Jadi Tuhan Mungkin Saya Capek Selalu Ditanyai Tapi Tidak Berlaku Tapi Disini Tuhan Berkata Telah Kuperintahkan Kepadamu Jadi Perintah Ini Belum Dijalankan Berapa Banyak Perintah Tuhan Yang Kita Dengar Yang Belum Dijalankan Cepat Jalankan Terus Janganlah Kecut Dan Tawar Hati Nah Ini Kecut Dan Tawar Hati Ini Yang Menyebabkan Orang Menyimpan Ke kiri Kanan Dan Menyebabkan Orang Tidak Berhati Hati Kecut Itu Artinya Takut Kecut Nipis Jeruk Nipis Yang Kecut Asam Tapi Disini Lain Artinya Asam Takut Sekali Dan Tawar Hati Disini Katakan Janganlah Kecut Dan Tawar Hati Seringkali Ketawaran Hati Kita Membuat Kita Lepas Dari Tuhan Kita Pakai Jalan Kita Sendiri Dan Andalkan Kekuatan Sendiri Ini Yang Kedua Penyebabnya Kita Tidak Hati-hati Dan Menyimpan Kekiri Kanan Takut Dan Tawar Hati Satu Dan Penyebab yang kedua Adalah Mengandalkan Kekuatan Sendiri Daud Kalau Perang Pakai Naik Kuda Atau Tidak Pakai Naik Kuda Tentaranya Dikerahkan Ya Kuda-kudanya Semua Dikerahkan Ya Senjata Lembing Dan sebagainya Perang Ini mau Perang Bukan Makan Makan Sedok Harbu Tapi ini Mau Perang Bawa Senjata Senjata Bawa Tapi Daud Mengajar Kepada Tentaranya Jangan Mengandalkan Semua Itu Kalau Itu Buat Apa Dibawa Dibawa Orang Namanya Perang Ya Perang Tapi Jangan Mengandalkan Diri Sendiri Sebab Ini Berbahaya Kalau Israel Menang Allah Tidak Dimuliakan Allah Tidak Dimuliakan Bisa Mengerti Suara Dua Kali Joshua Itu Jatuh Tidak Bertanya Kepada Tuhan Yang Pertama Pada Waktu Dia Melawan Kota Ai Dia Cuma Bertanya Kepada Jenderal Jenderalnya Ya Itu Tidak Salah Tapi Dia Juga Harus Bertanya Kepada Tuhan Harus Seharusnya Tanya Kepada Jenderal-Jenderalnya Oke Untuk Atur Strategi Bagaimana Dari Mana Kita Serang Dari Timur Barat Taras Taras Dan Sebagainya Ya Tetapi Tanya Kepada Tuhan Itu Untuk Mengatur Kemenangan Kita Bisa Mengerti Kalau Begini Kita Kalah Kalau Begitu Kita Kalah Kalau Kita Percaya Diri Saja Tidak Percaya Tuhan Kita Kalah Tidak Semua Ajaran Dunia Itu Bisa Kita Terima Percayalah Kepada Dirimu Saya Tidak Bisa Terima Seluruh Sebagian Sebab Tidak Ada Kristusnya Tidak Ada Apakah Bisa Kita Berhasil Siapa Yang Memberi Keberhasilan Kalau Bukan Kristus Ya Tapi Orang Dunia Kita Jangan Pake Orang Lain Jadi Ukuran Kita Itu Anak Dunia Kita Anak Tuhan Masa Ukurannya Kita Ngukur Sama Dia Berarti Dia Lebih Hebat Daripada Kita Kita Tidak Hebat Tetapi Tuhan Yang Hebat Yang Ada Dalam Kita Tidak Perlu Kita Ikut Ukuran Daripada Orang Dunia Pebisnis Orang Dunia Boleh Kalau Ada Sesuatu Yang Yang Penting Pengalaman Mereka Tetapi Jangan Mengandalkan Kekuatan Sendiri Ini Yang Membuat Kota Ai Menang Melawan Israel Dan yang Kedua Bangsa Gibion Bangsa Gibion Ini Tinggalnya Dekat Dekat Situ Mereka Mengutus Beberapa Orang Dengan Pakaian Karung Yang Sudah Lapuk Rotinya Sudah Dimakan Apa Dimakan Apa Itu Jamur Jamur Dan Mereka Bila Kami Ini Datang Di Tempat Yang Jauh Ada Peraturan Tuhan Kalau Bangsa Yang Tinggal Di Tempat Yang Jauh Jauh Tidak Usah Diperangi Yang Dekat Israel Itu yang Harus Diperangi Jadi Kamu Menang Aku Menyertai Kamu Kamu Menang Tapi Orang Gibion Ini Tempat Dekat Tidak Jauh Mereka Membuat Perjanjian Membuat Perjanjian Dengan Daud Tanpa Tanya Kepada Tuhan Daud Bilang Oke Saya Mau Berjama Dengan Kamu Kamu Tinggalnya Jauh Ya Bohong Pada Waktu Itu Israel Bergerak Cuma Berapa Hari Satu Dua Hari Dia Lihat Ini kan Orang Gibion Katanya Tinggalnya Jauh Di Iran Di Irak Kok Ini Ada Di Sini Kamu Sudah Berbohong Mestinya Kamu Dibunuh Tapi Tuhan Bilang Jadikan Mereka Itu Budak Budak Saja Jangan Dibunuh Tepang Kayu Dan sebagainya Ini Akibat Kesalahan Dari Yosua Sebagai Seorang Pemimpin Sudah Marilah Kita harus Bergantung Kepada Tuhan Jangan Kita Bila Ya Kalau Saya Pemimpin Saya Bergantung Sama Tuhan Bagaimana Sedikit-sedikit Bergantung Kepada Tuhan Sudah Siapa Musa Siapa Yosua Orang Hebat Kesetiaannya Tidak Diragukan Kepergantungannya Kepada Tuhan Luar Biasa Masih Bisa Kalah Tapi Tidak Terpuruk Kalah Terus Selama-lamanya Dia bangkit Dan dia Perang lagi Melawan Ai Ai Dikalahkan Puji Tuhan Kibion Karena Kibion Minta Jadi Budak-budaknya Oke Perisaran Kamu Jadi Hamba-hamba Kami Saja Tidak Boleh Ada yang Jadi Dimajikan Dan kamu Mesti Kerja Keras Untuk Bangsa Israel Ini Hawa Nafsu Kita Belum Bisa Matikan Hawa Nafsu Kita Tapi Kita Bisa Menyalipkan Hawa Nafsu Kita Betul Bagaimana Menyalipkan Hidup Tidak Selalu Menuruti Keinginan Daging Itu Menyalipkan Mau Marah Tiap Hari Saya Dengar Kalau Saya Ada singa Mengaum Anak-anaknya Masuk Masuk Kepala Kolor Kenapa Singa Mengaum Singa Mengaum Ya Bapaknya Sendiri Setelah Tuhan Mau Supaya kita Disucikan Amen Puji Tuhan Ya Supaya Kalau Israel Menang Mereka Tidak Bermega-mega Atas Diri Mereka Memang Memang Kita Akan Dimuliakan Oleh Kristus Tapi Jangan Kita Yang Memuliakan Diri Kita Sendiri Bisa Nangkap Janji Tuhan Aku Akan Memberi Kemenangan Kepada Kamu Janji Tuhan Yang Lain Aku Akan Memuliakan Kamu Di Mata Bangsa-bangsa Yang Dulunya Kamu Terpuruk Sekarang Kamu Bebas Sudah Merdeka Aku Akan Mempermuliakan Kamu Di Hadapan Musum Tetapi Tuhan Tidak Bilang Kamu Mempermuliakan Dirimu Sendiri Saja Tuhan Yang Memuliakan Kita Kalau Kita Setia Dan Tekun Dan Bukan Kita Yang Memuliakan Diri Kita Sen Bisa Nangkap Ini Catat Nanti Ujian Keluar Hanya Kristus Yang Memuliakan Kita Yang Itu Sah Tidak Perlu Tuhan Yesus Datang Ke dunia Terus Bicara Semua Orang Mati Nanti Kalau Dengar Suara Tapi Kita Bisa Melihat Dari Buah Buah Kehidupan Kita Masing-masing Nah Satu Hal Yang Penting Untuk Saya Mari Kita Baca Lebih Dulu Yakobus 4 Ayat 13 Jadi Sekarang Hai Kamu Yang Berkata Hari Ini Atau Besok Kami Berangkat Kekota Anu Dan Disana Kami Akan Tinggal Setahun Dan Berdagang Serta Mendapat Untung Sedang Kamu Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Besok Apakah Arti Hidupmu Hidup Itu Sama Seperti Uap Yang Sebentar Saja Kelihatan Lalu Lenyap Ya Terus Sebenarnya Kamu Harus Berkata Jika Tuhan Menghendakinya Faktor Kehendak Tuhan Ini Dia Apaikan Jadi Kalau Nanti Ada Dalam Usaha Dalam Bisnis Dalam Apa saja Ada Masalah Masalah Timbul Jangan Salahkan Tuhan Kenapa Tuhan Saya Sudah Sungguh Sungguh Kenapa Saya Mengalami Masalah Ini Karena Kita Tidak Tanya Kepada Tuhan Pertama Dan Kita Tidak Menanyakan Kehendaknya Dia Berapa Tahun Yang Lalu Ada Seorang Suami Jembat Petra Sini Cari Pekerjaan Kemudian Dia Dapat Pekerjaan Jauh Di Selawesi Tengah Di Tengah Tengah Hutan Yang Sangat Berbahaya Sebab Disana Roh Kenajisan Juga Merajalela Di Irian Maafkan Atau Soraku Mungkin Pada Waktu Apa Yang Terjadi Kami Nasihati Hati-hati Saya Tidak Kata Tidak Boleh Hati-hati Kamu Sembayang Dulu Tanya Sama Tuhan Siapa Tahu Tuhan Bisa Kasih Pekerjaan Di Makassar Siapa Tahu Beda 500 ribu Beda 250 ribu Tapi Masih Ada Uang Di Tangan Tapi Rumah Tengahmu Utuh Dia Bila Oh Tidak Bisa Sudah Sudah Diterima Ya Saya bilang Selamat Jalan Ingat Nasihat Saya Sudah Tidak Lama Setelah Itu Istinya Datang Sampai Saya Menangis Kenapa Kan Senang Sudah Suaminya Dapat Pekerjaan Jadi Direktur Jadi Direktris Kenapa Kenapa Nangis Yaitu Suami Saya Digondol Sama Apa Digondol Sama Momo Mungkin Dia pikir Soal Ekonomi Bisa Selesai Tapi Timbul Dampak Negatif Nyalain Rumah Tangga Yang Lebih Penting Rumah Tangga Hancur Cerai Dan Sebagainya Hanya Untuk Mengejar Sesuap Nasib Ini Bukan Sesuai Dengan Keinan Tuhan Keinan Tuhan Bila Begini Orang Dunia Itu Cari Makan Dengan Susah Payah Dan Tapi Ada Banyak Kesusahannya Tapi Orang Yang Dikasih Tuhan Pada Waktu Dia Masih Tidur Mereka Tuhan Sudah Menyediakan Makanannya Tidak Berarti Jadi Pemalas Tapi Pada Waktu Dia Masih Tidur Artinya Dia Berserah Dia Bergantung Sama Tuhan Tidak Berarti Tidak Berarti Tidak Berarti Kuda Untuk Perang Tidak Berarti Tidak Boleh Bawa Senjata Kecuali Senjata Soal Yang Semua Kebesaran Tapi Tuhan Mau Supaya Kita Bergantung Kepada Dia Hidup Hati-hati Bagaimana Caranya Yaitu Renungkanlah Siang Dan Malam Dan Perkatakan Jangan Bilang Aku Gagal Aku Gagal Ini Kali Aku Gagal Besok Besok Aku Gagal Kapan Tidak Gagal Mati Kalau Mati Tidak Gagal Tuhan Bila Mati Mati Tidak Gagal Dia Semencap Dirinya Gagal Bagaimana Tuhan Bisa Melakukan Sesuap Nasih Masa Tuhan Tidak Bisa Kasih Kalau Tidak Buat Apa Itu Masmur Tadi Ditulis Oleh Daud Tidak Ada Satu Ayat Firman Tuhan Yang Tidak Bisa Genapi Di Dalam Hidup Kita Semua Bisa Asal Kita Merenungkan Siang Dan Malam Firman Tuhan Dan Kita Memperkatakan Sebenarnya Akan Kelihatan Orang Kristen Sung-sung Atau Tidak Dari Perkatanya Kalau Perkatanya Masih Gosep Telepon Dari tempat Jauh Pergi Kesini Masih Ngomong Jelek Orang Yang Dada Kaitannya Dengan Dia Ini Kristen Kristen Munafi Saya Bila Jangan Dengar Kalau Anda Dengar Anda Sendiri Nanti Yang Kecut Dan Tawan Hati Menyimpan Kiri Dan Kanan Tidak Berhati-hati Tidak Bertanya Kepada Tuhan Tidak Bergantung Kepada Tuhan Tapi Bergantung Kepada Diri Sendiri Akhirnya Kalau Gagal Jangan Salahkan Tuhan Perbaiki Seperti Bangsa Jepang Bangsa Jepang Itu Saya Tadi Bila Apa Dikasih Oleh Tuhan Betul Dilawat Oleh Tuhan Tapi Mengapa Mesti Melalui Tsunami Nah Pada Saat Manusia Itu Menderita Jasmani Manusia Itu Satu Hatinya Jadi Lembut Yang Tadinya Keras Kalau Dia Lihat Air Laut Jalan Dengan Kecepatan Jet Mau Apa Dia Mau Keras Kerasan Sama Jet Tidak Bisa Terlebih Sama Allah Yang Pertama Yang Kedua Orang Kalau Dalam Penderitaan Sadar Akan Dosanya Yang Mana Tadi Dia Belang Saya Tidak Salah Begitu Dia Mengalami Penderitaan Ya Saya Salah Itu Manusia Yang Ketiga Penderitaan Membuka Hati Kita Yang Tertutup Tuhan Tuhan Tunggu Tunggu Begitu Lama Tunggu Tidak Terbuka Buka Sampai Saatnya Sunami Datang Baru Dia Buka Terlambat Setengah Terlambat Tapi Tidak Seluruhnya Terlambat Apa Ada disini Yang Setengah Terlambat Coba Akat Tangan Tidak Ada Tidak Ada yang Mau Hal Yang Keberapa Tadi Yang Keempat Orang Orang Yang Menderita Badani Itu Berhenti Dari Berbuat Dosa Satu Itu Sepat Satu Jadi Ada Begitu Banyak Aspek Begitu Banyak Berkat Yang Tuhan Sediakan Di balik Penderitaan Jangan Kalau kita Menderita Kita Bila Tuhan Engkau Sudah Cinta Sama Saya 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 Menyimpang Ke Kiri Lebih Su Mengerti Bukan Su Su Satu Petus Empat Ayat Satu Jadi Karena Kristus Telah Menderita Penderitaan Badani Ya Penderitaan Badani Yesus Bukan Penderitaan Cibani Saja Badani Juga Terus Kamu Pun Harus Juga Mempersenjatai Dirimu Dengan Pikiran Yang Demikian Ya Dengan Pikiran Bukan Dengan Senjata Mempersenjatai Diri Dengan Pikiran Yang Demikian Ya Dengan Pikiran Yang Yang Berhenti Berbuat Dosa Orang Yang Menderita Badani Berhenti Berbuat Dosa Bukan Diat Orang Ini Kalau Tidak Berhenti Berhenti Dikasih Penderitaan Badani Berhenti Berbuat Dosa Dan Yang Kelima Pada Saat Penderitaan Datang Manusia Lebih Mudah Untuk Bertobat Dan Yang Keenam Pada Saat Bencana Datang Malah Petang Datang Orang Yang Sombong Akan Jadi Rendah Hati Ketika Saya Perhatikan Di Televisi Saudara Juga Mungkin Perhatikan Luar Biasa Apa Yang Dibangun Oleh Jepang Selama Berpuluh Tahun Ini Baru Di Satu Kota Dua Kota Yang Dibangun Berpuluh Tahun Jepang Habis Dalam Tepu Satu Hari Satu Habis Dalam Tepu Satu Satu Sayang Kalau Kita jadi Tuhan bilang Apa Atau Sayang Tidak Usah Tuhan bilang Begini Apa Gunanya Kamu Memiliki Seluruh Kemuliaan Dunia Tapi Kalau Jiwamu Binasa Selama Lamanya Tidak Ada Artinya Itu Sedara Gedung Gedung Mecakar Langit PLTN Lebih penting Keselamatan Jiwa Kita Kita Di dunia Sudah Menderita Nanti Mati Masihkah Kita Mau Menderita Untuk Selama Lamanya Saya Bila itu Orang Bodoh Yang Paling Bodoh Saya Tidak Mau Jika Orang Tolong Tolong Betul Sama Disini Yang Mau Masuk Sorga Angkat Tangan Awas Yang Angkat Tangan Sama Yang Masuk Teraka Angkat Tangan Tuhan Baik Tuhan Baik Coba Kita Mau Baca Sekarang Kembali Kepada Yerimia 36 Ayat 23 Setiap Kali Apabila Yehudi Selesai Membacakan Tiga Empat Lajur Maka Rakyat Maka Raja Mengoyak Oyak Dengan Pisau Raut Lalu Dilemparkan Kedalam Api Yang Di Perapian Itu Sampai Seluruh Gulungan Itu Habis Dimakan Api Yang Di Perapian Itu Aduh Ini Rajanya Jahat Sekali Takut Tuhan Saya Bicara Banyak Takut Akan Kalau Raja Takut Akan Tuhan Dia Bisa Menghancurkan Seluruh Bangsanya Dengan Mengajak Bangsanya Jangan Mau Dengar Perkataan Yerimia Pembacaan Katanya Firman Tuhan Ini Firman Tuhan Yang Betul Karena Raja Itu Bertahan Dengan Dosa Maka Dia Anggap Ini Salah Kalau Dia Bertobat Dia Anggap Gulungan Kitab Ini Benar Ini Berisi Firman Tuhan Tapi Tapi Bukan Dia Menolak Raja Yoyakim Ini Merobek Robek Gulungan Kitab Itu Dan Masukkan Melemparkan Dalam Api Setiap Kali Setelah Beberapa Halaman Dia Robek Lagi Dia Koyak Dengan Pisaunya Dia Masukkan Dalam Api Sampai Semuanya Habis Ini Orang Bodoh Orang Bodoh Yang Paling Bodoh Sebab Dia Cuma Bisa Mengoyak Logos Yang Tertulis Firman Yang Tertulis Dia Cuma Bisa Membakar Logos Tapi Dia Tidak Bisa Membakar Rema Apa Itu Perkataan Yang Renungkan Dan Perkataan Yang Sudara Perkatakan Tiap Hari Yang Berguna Bagi Sudara Itu Adalah Rema Rema Itu Tidak Bisa Diancurkan Tidak Bisa Dibakar Logos Bisa Ini Logos Uruf Uruf Ya Puji Tuhan Cuma Kita Baca Ayat 27 Yerimiyah 36 Ayat 27 Sesudah Raja Membakar Gulungan Berisi Perkataan Perkataan Ya Sesudah Raja Membakar Dia Merasa Dirinya Penguasa Dia Takut Sama Manusia Tapi Lupa Dia Takut Tidak Takut Sama Tuhan Terus Yang Dituliskan oleh Baruk Langsung Dari Mulut Yerimiyah Itu Maka Datanglah Firman Tuhan Kepada Yerimiyah Maka Datanglah Firman Tuhan Firman Tuhan Sudah 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 Masih bisa Datang lagi Ini Firman Rema Dan Dia Bisa Hanya Membakar Logos Tapi Rema Dia Tidak Bisa Bakar Tidak Bisa Dihabisin Tidak Bisa Dimatikan Buktinya Maka Datanglah Firman Tuhan Pusisi syukur Firman Tuhan Masih ada Di tengah-tengah Israel Dan Sampai Disini Sampai Dalam Kehidupan Kita Juga Tapi Orang Yang Membakar Itu Kasian Nanti Ada Banyak Hukuman Tapi Antara lain Satu Ayat 30 Tolong baca Irmiah 36 Ayat 30 Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Tentang Yoyakim Raja Yehuda Ia Tidak Akan Mempunyai Keturunan Ia Akan Duduk Di Atas Tahta Daud Dada Anaknya Yang Mempunyai Keturunan Dada Anaknya Yang Duduk Di Tahta Daud Dipotong Oleh Tuhan Tidak Ada Keturunan Yang Bisa Memarisi Semua Mati Dan Sebagainya Sudara Sikap Orang Tua Itu Sangat Menentukan Keturunannya Bisa Nak B Kalau Sudara Mau Anak Cucu Sudara Diberkati Oleh Tuhan Dan Tidak Menyimpan Kiri Kanan Diberkati Tapi Istilah Dua Tiga Empat Ya Bercuma Diberkati Dan juga Dabai Sejahtera Ada Di dalam Keturunan Kita Maka Kita Harus Berhati-hati Hidup Jangan Menyimpan Ke kiri Dan ke kanan Bergantung Sama Tuhan Mengandalkan Tuhan Apapun Yang terjadi Karena Tuhan Mengasihi Saya Tadi Katakan Tuhan Allah Mengasihi Bangsa Jepang Yang Lalu Tuhan Allah Mengasihi Sudara-sudara Kita di Aceh Di Padang Bangsa Indonesia Mengasihi Mereka Dengan Jalan Apa Dengan Jalan Apa Mengirim Tsunami Wah Kok Menakutkan Sekali Tidak Tidak Menakutkan Itu jalan Yang Tuhan Berikan Kepada Mereka Dan Tuhan Tahu Berapa Persen Yang Selamat Itu Tuhan Yang Tahu Ya Bagaimana Itu terjadi Di Bumi Indonesia Sendiri Ada Orang Yang Naik Atas Loteng Takut Kena Air Tsunami Dan Dia Berdoa Bagaimana Doanya Dia Oh Tuhan Tuhannya Orang Kristen Tolong Ke Saya Tuhannya Orang Kristen Tolong Saya Tolong Maki Dia Tahu Dalam hati Nurani Siapa Allah Yang Hidup Hanya Takut Sekarang Banyak Orang Yang Di Dalam Yesus Masih Takut Tunggu Saat Main Tanggal Main Seperti Timur Tengah Ini Angel Akan Masuk Dengan Terjadi Kericuan Kericuan Itu Pasti Ada Manfaatnya Bagi Bangsa Itu Bagi Sukuh Bukan Cuma Dibinasakan Allah Allah Itu Kasih Adanya Betul Allah Itu Tidak Menghukum Lebih Dulu Allah Itu Melawat Lebih Dulu Kalau Sudah Tidak Bisa Dilawat Tidak Bisa Ditegur Firman Tuhan Baru Nanti Bencana Akan Datang Tapi Kita Berdoa Untuk Bangsa Kita Jangan Bencana Datang Kalau Boleh Tidak 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 Boleh Jadilah Kehendak Bagaimana Pulang Nanti Besok Bikin Bunker 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 Juga Disikat Habis Saya Lihat Tidak Ada Satu Bus Bus Sikat Teng Bayangkan Teng Itu Disikat Bukan Dengan Sikat Kiki Kalau Tuhan Yang Melakukan Kita Mau Apa Sombong Amat Manusia Ini Lebih Baik Kita Tundukkan Diri Kita Kepada Tuhan Mari Mari Kita Sungguh Yang Tidak Sungguh Sungguh Yang Kurang Sungguh Sungguh Sekarang Sungguh Sungguh Masih Ada Waktu Sedikit Tidak Banyak Tapi Tuhan Mau Supaya Waktu Ini Dipakai Dengan Sungguh Sungguh Jadi Perintah Baru Ini Disuruh Tulis Lagi Yirimiya Oleh Tuhan Kenapa Ada Harapan Supaya Mereka Berubah Kesimpulannya Allah Itu Bukan Allah Yang Cepat Putus Asa Walaupun Allah Kita Itu Allah Yang Suka Mencoba Lagi Siapa Tahu Rajanya Ini Insaf Sadar Sebentar Lagi Tentara Iran Irak Sudah Sudah Dekat Untuk Mengambil Alih Yerusalem Mempongkar Bangkil Yerusalem Mereka Sudah Tahu Semua Mestinya Waktu Waktu Itulah Mereka Dilawat Oleh Tuhan Tuhan Sedang Mencoba Lagi Supaya Mereka Bertobat Tuhan Itu Panjang Sabar Bukti Belum Menjatuhkan Hukuman Masuk Neraka Ini Bukti Ala Itu Kasih Adanya Betul Tidak Gemar Menghukum Gemar Memberi Tuhan Begitu Baik Selalih Tapi Tidak Berarti Kita Harap Nanti Ada Tsunami Lagi Jangan Harap Itu Ya Nanti Pura Pura Kota Apa Itu Om Paulus Bila Kita Harap Supaya Ada Tsunami Lagi Kalau Bisa Tidak Usah Pake Tsunami Cuy 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 Amarnya Cuy 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 Tumpah Nanti Tidak Gerti Sampai Dimana Tadi Puji Tuhan Tuhan Baik Responnya Raja Yuyakin Mestinya Dia Responnya Oh Terima Kasih Tuhan Eko Ingatkan Saya Supaya Jangan Sampai Yerusalem Jatuh Tidak Tangan Musuh Cucuk Anak Anak Cucuk Saya Menentu Saya Semua Seperti Terpelihara Jembat Umat Tolong Tuhan Mestinya Begitu Tapi Akhirnya Tidak Demikian Maka Sikap Keras Hati Daripada Seorang Pemimpin Ini Respon Yang Negatif Ini Mempengaruhi Bukan Cuma Keturunannya Dipotong Semua Oleh Tuhan Tidak Ada Satu Anak Dia Yang Jadi Penggantinya Dia Tapi Umat Israel Umat Yehuda Semua Melarat Semua Susah Hidupnya Akibat Dari Apa Dosa Mereka Ya Mereka Kita Jujur Saja Mereka Berdosa Tapi Akibat Daripada Pemimpinnya Yang Merespon Firman Tuhan Secara Negatif Memang Tidak ada Orang Tahu Tetapi Allah Tahu Betul Mari Bersama-sama Saya ajak Setara Respon Firman Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Maka Janji Tuhan Adalah Tuhan Akan Memberkati Keturunan Anda Akan Jadi Langgang Sampai Tuhan Yesus Datang kembali Amin Belum pulang Tunggu sebentar Ya Saya Sudah Belong Kalau saya Menyampaikan Semua Setara Firman Tuhan Cukup Banyak Orang Bila Saya Perlu Firman Tuhan Om Polus Sakit Jadi Saya Mau Pindah Pengembalaan Sedangkan Firman Firman Yang Saya Sampaikan Belum Semua Dilakukan Kok mau Pindah Pengembalaan Teruskan Pengembalaan Ini Karena Ini Serius Kita Tidak Boleh Menyimpan Ke Kiri Kita Tidak Boleh Menyimpan Ke Kanan Kita Mesti Berhati-hati Sedara Sekarang Aja Beberapa Orang Sudah Dibikin Bingung Katanya Tuhan Melawat Akasan Ya Saya Percaya Tapi Rohnya Harus Setuju Dengan Roh Tuhan Betul Saya Datang Tahun 71 Yang Lalu Saya Membawa Firman Tuhan Salib Kristus Di dalam Hatiku Saya Tidak Uang Mama Saya Janda Papa Saya Sudah Meninggal Waktu Saya Tidak Tidak Terlalu 20 Tahun Tapi Tuhan Pelihara Lebih Dari Itu Tuhan Pakai Semua Anak Cucu Buyut Buyut Sana Dipakai Tuhan Jadi Keluarga Imam Siapa Yang Mendidik Papa Tidak Papa Saya Mati Mama Tidak Siapa Tuhan Sendiri Menentukan Ini Pengalaman Ini Keturunan Sama Nama Papa Saya Ingat 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 Ya Dia Meninggal Tahun 65 Belum Orang Chinese Belum Disuruh Ganti Nama Nanti Tahun Berapa Itu Ganti Nama 65 65 Kan Gestok Saya Masih Tiao Jiang Tapi Tidak Usah Dipanggil Tiao Jiang Panggilannya Saya Rudy Paulus Ada satu lagi Saya tidak mau ngomong Puji Tuhan Satu ayat saja Hati-hati Sekarang banyak Nabi-Nabi palsu Masuk ke Sulawesi Kemakasar Mereka bawa Kristus Memang Tapi Rohnya Lain Bukan Roh Kristus Yang dibawa Kalau Roh Kristus Roh Perdamean Roh Apa lagi Sukacita Roh Membantu Bukan Roh Membesarkan Diri Sendiri Bukan Bukan Betul Saya Walaupun Kerja ini Masih Belum Selesai Satu Waktu saya Dikenakan hati Tuhan Untuk Menolong Pembangunan Gedung Kerja yang Tidak Tidak Besar Mungkin Separuhnya Ini Salah Satu Tempat Terpencil Disini Dan saya Tidak Tidak Tunggu Selesai Selesai Sekarang Masih Hampir Selesai Saya Langsung Bawa Itu Persembahan Kepada Dia Ada Satu Lagi Roh Kristus Itu Roh Menolong Betul Coba Kita Baca 2 Korintus 11 Ayat 4 Sebab Kamu Sabar Saja Jika Ada Seorang Datang Memberitakan Yesus Yang Lain Kamu Sabar Terima Saja Kalau Ada Orang Yang Datang Membawa Apa Yesus Yang Lain Terus Daripada Yang Telah Kami Beritakan Atau Memberitakan Kepada Kamu Roh Yang Lain Daripada Yang Telah Kamu Terima Atau Injil Yang Lain Daripada Yang Telah Kamu Terima Perhatikan Kata Yang Lain Apa Yang Lain Memberitakan Yesus Yang Lain Yang Kedua Roh Yang Lain Yang Ketiga Injil Lain Tetapi Mungkin Juga Guru Guru Pasut Memberitakan Yesus Yang Benar Tapi Roh Nya Roh Yang Lain Hati Hati Saya Sampaikan Ini Kepada Saudara Hati Hati Makanya Saya perlu Pengajaran Saya Bingung Kita Seperti Diserbu Dari Mana Mana Saya Bila Sama Istri Saya Saya Ingat Perkataan Dari Seorang Rasul Nabi Dalam Kisah Rasul Kalau Bukan Rasul Imam Besar Dalam Waktu Yesus Mau Disalib Imam Ini Berkata Kalau Yesus Ini Berasal Dari Iblis Biar Saja Jangan Kamu Perangi Sama Dia Nanti Dia Akan Habis Sendiri Dikasih Contoh Pemberotakan Ini Pemberotakan Itu Pada Tahun Ini Tapi Sendiri Sala Ini Pemimpin Yang Punya Takut Akan Tuhan Tapi Kalau Ini Dari Tuhan Kamu Perangi Kamu Nanti Akan Hancur Jadi Saya Tidak Mau Expose Tidak Tapi Saya Harus Menyampaikan Kepada Sera Hati Hati Jangan Sedikit-sedikit Pindah Pengembalaan Itu Satu Kebodohan Tapi Mari Kapan Kita Disebut Setia Tekun Kalau Kita Terus Keliling-keliling Ini Serius Soalnya Sekarang Ada Banyak Orang Kristen Yang Tidak Sehat Rohani Kenapa Kena Sesuatu Wah Uangnya Banyak Kena Sesuatu Wah Ini Luar Biasa Spektakuler Gereja Bukan Itu Yang Ditonjolkan Yesus Kristus Yang Ditonjolkan Sebab Itu Adalah Juru Selamat Kita Yang Lainya Itu Tidak Bisa Menyelamatkan Kita Bisa Nanggap Ay 12 Dan 13 Sampai 14 2 Korun 11 Ladi 2 Korun 11 Tetapi Apa Yang Kulakukan Akan Tetap Kulakukan Untuk Mencegah Mereka Yang Mencari Kesempatan Guna Menyatakan Bahwa Mereka Sama Dengan Kami Dalam Hal Yang Dapat Dimenggahkan Adi Adi Pakai Nama Paulus Kebetulan Saya Sama Nama Saya Paulus Hati Hati Jangan Sampai Ada Orang Telepon Sama Saya Terus Dia Mau Pengaruhi Dan Dia Bilang Begini Um Paulus Sudah Tahu Kok Saya Sudah Ketemu Sama Um Paulus Saya Telepon Itu Bohong Saya Tidak Pernah Mau Terima Orang-orang Begitu Sebab Tidak Berguna Jadi Saya Bilang Kepada Istri Saya Dia Saja Jawab Ada Orang-orang Sakit Hati Pahit Hati Dan Menjalan Jelekkan Macam-macam Itu Tidak Perlu Saya Hotbakan Tapi Sudah Sebagai Murid-murid Sudah Dewasa Pada Waktu Kita Mesti Hati-hati Ya Terus Sebab Orang-orang Itu adalah Rasul-rasul Palsu Rasul-rasul Berani Mengatakan Kalau Dia kerja Untuk Uang Untuk Kemasyuran Nama Gereja Belum Apa-apa Sudah Kesitu Dulu Paulus Bilang Rasul-rasul Palsu Ya Terus Pekerja-pekerja Curang Pelayan-pelayan Curang Terus Yang Menyamar Sebagai Rasul-rasul Kristus Ya Menyamar Hati-hati Menyamar Sebagai Seorang Ambat Tuhan Pendeta Ya Dan Sebagainya Ayat 14 Hal itu Tidak usah Mengherankan Tidak usah Kamu Heran Nanti Kalau Heran Heran Terus Sebab Iblis Pun Menyamar Sebagai Malaikat Terang Iblis Pun Menyamar Kerjanya Iblis Menyamar Jadi Anak Buahnya Tukang Sudah Dia bilang Bukan saya Betul Saya dukung Sudah Menyamar Sebagai Malaikat Terang Tapi Terang Terang Lilin Yang kecil Sekali Tidak Bisa Menerangi Ini bukan Menghakimi Ini Tuhan Beri keberanian Saya Untuk Ngomong Supaya Jangan Nanti Ada Orang Beraduh Saya Sudah Kena Pengaruh Om Paulus Tidak Berang Ngomong Tidak Berang Kota Soal Ini Nanti Saya Bisa Disalahkan Tidak Setiap hari Jumat Saya Kota Tentang Ini Tapi Ini Kali Tuhan Gerakan Karena Jemaat Petra Ini Jemaat Yang Cantik Di Mata Tuhan Disuruh Jaga Betul Betul Masih Yang Mati Suruh Jaga Dulu Jadi Sedara Sedara Di Tugasnya Dia Adalah Menjaga Doma Yang Mau Digigit Mau Digigit Ya Tipu Dayak Berbahagia Orang Yang Masih Belum Selesai Dia Tak Berhasil Mematikan Ya Sudah Nah Ayat Terakhir Dua Tesalunika Fasal 2 Ayat 15 Dua Tesalunika Ini Ayat-ayat Bisa Ditulis Bisa Disharingkan Bukan Diperdebatkan Ya Disharingkan Di Komsel Ya Sebab itu Berdirilah Teguh Dan berpeganglah Pada ajaran-ajaran Yang kamu terima Dari kami Nah Disini Lagi sekali Bagus Disini ayat Sebab itu Berdirilah Teguh Dan berpeganglah Pada ajaran-ajaran Yang kamu terima Dari kami Ya Baik secara lisan Maupun secara tertulis Ya Ayat berapa itu Ya Coba lagi Sali Ayat 15 Sebab itu Berdirilah Teguh Berdiri Teguh Kalau Setelah Teguh Sudah Tidak Bisa Jatuh Betul Kalau Setelah Goyang-goyang Tidak ada yang Apa-apakan Setelah Goyang-goyang Ya Maka dia tidak Akan bisa berdiri Teguh Kita mesti Berdiri Teguh Karena ada Banyak Nanti Penyesatan-penyesatan Kalau Sedara Diajak Diajak Saya sudah cukup Pengajaran ini Saya belum seluruhnya Jalami Apalagi Mau tambah lagi Tambah apa Sakit puyeng Nanti Ya Kami Khabar Mempelai Cukup Sudah Merukunkan Pengantin-pengantin Yang tua Setengah Baya Bahkan yang baru Menikah Silecek Cok Ini pertanda Ya Firman Tuhan ini Mendamaikan Bukan Memecahkan Ya Terus Dan berpeganglah Pada ajaran-ajaran Berpegang kepada Ajaran Ketanah Sokol Ajaran-ajaran Yang kita terima Terus Baik secara lisan Maupun secara tertulis Ya Dari kami Ada tulisannya dari kami Ya Coba tolong dibaca Berdirilah teguh Dan berpeganglah Pada ajaran-ajaran Yang kamu terima Dari kami Dari kami Dari Rasul Paulus Terus Baik secara lisan Maupun secara tertulis Ya Secara SMS Belum ada SMS Tapi ini sudah cukup Berpegang kepada Ajaran Apa Setelah mau berpegang Kepada ajaran Tidak usah Ritual-ritual Angkat tangan Tidak usah Dalam hati Setelah mengandalkan Tuhan saya mau Tapi tolong saya Supaya saya bisa Tolong Supaya saya bisa Melakukan apa yang Kehendakmu Tolong Tuhan Kalau mengandalkan Kebisaan Kita nanti Tidak bisa Tapi kalau kita Mengandalkan Tuhan Yang bisa Maka kita Akan bisa Bukan karena kita Tapi Tuhan Yang ada dalam kita Yang membuat kita bisa Amen Kalau tidak Waduh Sayang Berapa banyak Berapa tebalnya Ini Ini semua tidak Tidak berguna Karena tidak bisa Dilakukan Siapa Bila tidak bisa Roh Itulah sebabnya Tidak sia-sia Tidak keliru Kalau roh kudus Diutus oleh Bapak Dia yang akan Menghibur Dia yang akan Menjadi guru kita Dia mengingatkan Kalau kita lupa Ada masalah Kemudian Tuhan ingat Roh kudus ingatkan Oh Ayat ini Bila begini Satu jawaban Saya seringkali Mengalami seperti itu Dan seharusnya Semestinya Kita juga mengalami Seperti itu Supaya Kalau tidak Tidak ada komunikasi Antara kita Dengan roh kudus Kalau kita Perpegang kepada Firman Tuhan Pengajaran Kita teguh Jadi kalau Paulus berkata Jadilah teguh Berdirilah teguh Itu bukan Tanpa Ada Ada dasar Dasarnya apa Kalau dasarnya Pasir Roboh lagi Dasarnya Batu karang Itu orang yang Mendengar dan Melakukan firman Kalau firman itu Dilakukan oleh Orang itu Tidak saya jamin 100% Dia tidak akan Pindah pengembalaan Dia pindah Karena dia tidak puas Kenapa Kosong Kenapa kosong Tidak melakukan Hanya sebagai pendekat yang baik Pulang Selesai Habis berkara Renungkan Tiap alam Tiap siang Tidak Sibuk Saya sibuk sekali Padahal ini Menentukan Masa depan kita Menentukan Masa depan Indonesia Satu contoh Terakhir Salah satu Muridnya Tuhan Yesus Yang paling Populer Siapa namanya Petrus Pada waktu itu Banyak Muridnya Tuhan Mundur Tadi pagi Saya baca Iya ya Tuhan Yesus Saja masih banyak Muridnya mundur Apalagi Saya Tapi saya periksa Saya mau menyelidiki Saya tidak puas Kenapa kok bisa Mundur Kenapa kok bisa Ganti Ganti Penggembalaan Coba kita baca Alkitab itu Gamblang Yohanes Ayat 66 Sampai 68 Mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya Mengundurkan diri Banyak murid Ini bukan pengikut Murid Itu satu level Naik lebih tinggi Petrus Bisa Terus Terus Dan tidak lagi Mengikut dia Tidak lagi Mengikut dia Yesus Terus Maka kata Yesus kepada Kedua belas muridnya Apakah kamu Tidak mau pergi juga Ditantang sama Tuhan Apakah kamu tidak Mau pergi Bukan diusil Tuhan mau tahu Hatinya dia itu Teguh Sampai Sampai Dimana Ya Jawab Simon Petrus Kepadanya Tuhan Kepada siapakah Kami akan pergi Kepada siapakah Kami akan pergi Kepada siapa Terus Perkataanmu adalah Perkataan hidup Yang kekal Tiba-tiba Petrus berkata Perkataanmu Adalah perkataan hidup Yang kekal Artinya Dia pergi Kepada firman Tuhan Kalau dia Lepaskan Ajaran Tuhan Ya Celaka Tapi kalau kita pegang Bersoalannya Kalau ada banyak Malapetaka Ada banyak Percobaan datang Kepada siapa Kami ini harus Pergi Lari Minta pertolongan Kepada siapa Bisa mengerti Hanya kepada Firman Tuhan Petrus berkata Hanya firmanmu Perkataanmu Dia tidak bilang Muji jahatmu Dia tidak bilang Apa yang lain Tidak Perkataanmu Adalah perkataan Hidup yang kekal Berarti ini Sumber daripada Keberhasilannya Mengapa Petrus tidak ikut-ikutan Mundur Petrus ini Bisa membedakan Antara Logos Dan Rema Yang dia pegang Ajarannya Itulah Rema Logos Bakar Silahkan Tapi Rema Sudah ada Dalam hati saya Ini tidak bisa Dimustahkan Tidak bisa Dikanggungkan Tapi Sejalan-sejalan Teguh Bagaimana Teguh Berdiri atas Batu Karang Apa itu Yesus bilang Orang yang mendengar Dan malah Itu seperti Membangun rumah Di atas Batu Karang Itulah sebabnya Petrus tidak Mempindah Dan kami telah Percaya Dan tahu Bahwa Engkau Kata Petrus Adalah yang Kudus Dari Allah Dari siapa Dari firman Tuhan Setelah masalahnya Kalau cobaan besar Datang kepada siapa Kita akan pergi Siapa yang bisa Tolong kita Kalau seperti tsunami Siapa yang bisa tolong Masih baru Minta tolong Minta tolong Airnya sudah lewat Satu kilometer Kepada siapa kita Kepada siapa kita Mesti Kecuali Kalau kita Belum mencicipi Firman pengajaran Kita tidak dituntut Ada ayatnya yang Mengatakan Tapi kalau kita Sudah mencicipi Kita Anggap enteng Kita tinggalkan Firman Bukan gerejanya Petranya Bukan Firman Ajarannya Yang kita tinggalkan Wah itu Bahaya Kalau percobaan Datang Kepada siapa Saya mesti Pergi Minta tolong Hanya perkataan Tuhan Yang mengandung Hidup yang Kekal Petrus Ini contoh Dari 12 murid Petrus menjadi Contoh Apa sudah mau jadi Petrus Mau jadi Petrus Ya Tugas dia akan Menjangka doma-domba Jangan dia akan Dijagai Tapi dia akan Menjagai Betul Sudah kok lemas Puji Tuhan Puji Tuhan Mari kita Waktu diri semua PEMBICARA 1